Hasil survei terbaru dari SMRC kembali menunjukkan elektabilitas Ganjar itu meningkat, nyalip Prabowo. Di survei ini kelihatan Ganjar ternyata tren elektabilisnya memang terus meningkat. Yang tadinya hanya 30,8% di bulan Juli 2023, kini Ganjar mendapat 35,9%. Sebaliknya, Prabowo di bulan Juli yang mendapat 37,8% malah anjlok, jadi 33,6%. Anis gimana? Nggak usah ditanya, terus nyungsep. Dari hasil survei SMRC terbaru ini, gue pun melihat ada beberapa hal yang menarik untuk kita bahas. Apa aja itu? Yuk! Halo Dulur, gue Ahsan. Halo Dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Kayak yang tadi gue bilang, survei SMRC terbaru ini punya beberapa hal yang menunjukkan kekuatan Ganjar yang sesungguhnya dan gimana kelemahan Prabowo. Yang pertama nih, yang pengen gue bahas di sini adalah bahwa ternyata elektabilitas Prabowo itu anjlok justru ketika Golkar dan PAN itu bergabung. Nah, ini kan jadi sebuah pertanyaan. Bukannya kalau didukung lebih banyak parpol, itu kemudian elektabilitasnya meningkat. Karena ya lebih banyak pendukung dan lebih banyak bisa mempersepsikan atau menarik persepsi publik untuk mendukung sosok tersebut. Tapi kenapa ini bisa turun? Gue sih ngeliatnya ini justru mencerminkan bahwa dukungan-dukungan parpol itu Prabowo hanya sibuk untuk mengatur koalisi elit. Dia tidak fokus untuk mendekati rakyat. Ya, sibuk merangkul sana-sini tapi yang dirangkul bukan rakyat. Yang dirangkul adalah elit. Ini beda banget gitu. Misalkan ada banyak pengamat di luar sana yang bilang bahwa strategi Prabowo hari ini adalah merangkul. Oke, merangkul. Dan ini membuktikan ternyata yang dirangkul bukan rakyat. Yang dirangkul adalah elit. Ya, parpol-parpol aja. Dan kita pun melihat selain Golkar dan Pan yang sibuk kemudian dirangkul Prabowo ini ya malah kader-kader partai lain. Kayak misalkan Budiman Sujat Miko tuh terakhir kayak gitu. Atau ya PSI lah yang coba-coba kemudian ditarik juga. Kader PDEP lainnya ada FND Simbolon. Ya, semua itu elit. Tidak merangkul rakyat. Sebaliknya, elektabilitas ganjar yang meningkat itu menandakan ganjar yang cenderung dibilang sombong lah. Partainya juga sombong. Ternyata malah menunjukkan dia merangkul rakyat. Dan itu pun terbukti dalam potret berapa bulan terakhir. Ganjar ini cenderung memang lebih banyak bersama rakyat daripada bersama elit. Ganjar itu udah gak musingin lagi tuh. Sebenernya bahwa gue akan didukung siapalah partai A atau partai B. Bagaimana dukungan Pak Jokowi dan lain-lain. Dia hanya fokus pada satu hal. Yaitu membuat rakyat percaya kepada dirinya. Membuat rakyat tahu bagaimana dia kemudian bisa bekerja untuk rakyat. Dia sudah menunjukkan kepada kita dan kita sudah melihat bersama. Dibandingkan Prabowo yang lebih banyak menunjukkan dengan elit. Ganjar ini terlihat malah justru ke kantong-kantong rakyat. Dia tidur di rumah warga yang menerima bantuan tuku lemah gratis omah misalkan. Dia juga ke kantong-kantong masyarakat yang merasakan pembangunannya di Jawa Tengah. Yaitu rakyatnya sendiri yang dipimpin Ganjar selama 10 tahun kebelakang. Dan ini yang menjadi kunci Ganjar kemudian elektabilitasnya terus meningkat. Dan ini juga kelihatan kok sebenernya dari hasil survei SMRC yang terbaru. Bahwa di antara ketiga calon presiden ya emang Ganjar paling diingat oleh rakyat. Ganjar mendapatkan 22,7 persen responden yang menyatakan paling ingat dengan sosoknya. Sementara Prabowo cuma 20,8 persen. Anis ya cuma 12 persen malahan. Yah kita tidak akan membahas dulu lah ya soal Anis. Tapi kita akan bandingin kemudian soal Ganjar dan Prabowo. Di sini yang memang persaingannya balapannya ini semakin kencang. Emang sih Prabowo itu di pemilu kali ini sudah mulai memframing ulang dirinya. Mulai menarasikan ulang dirinya menjadi lebih humanis. Nggak yang galak-galak lagi kayak dulu. Dia lebih banyak untuk tampil mengayomi. Terutama ke anak muda. Sering tampil selfie-selfie. Bahkan banyak tuh konten-konten yang kemudian memuja-muji sampai pada gaya busana Pak Prabowo. Tapi nih di sini malah dari hasil survei SMRC yang sudah kelihatan bahwa toh rakyat yang paling ingat. Bahkan di survei SMRC ini menunjukkan bahwa pemilih Ganjar lah yang paling solid daripada Prabowo. Ini kan jadi ngingetin kita sama lagu lama. Yaitu boneka cantik dari India. Cuman bisa dipandang tapi nggak bisa dipegang. Ya begitulah Prabowo. Dia bisa dipandang di medsos. Bisa kelihatan manis. Bisa kelihatan ya charming, humanis. Ya tapi tetap karena itu semua settingan. Karena itu semua tidak tulus ya. Pada akhirnya tidak mampu dipegang oleh rakyat sesungguhnya. Suaranya tidak solid. Dia tidak begitu diingat oleh rakyat. Alias kalah dari Ganjar. Elektabilitasnya pun menurun. Nah yang terakhir. Yang menarik menurut gue disini adalah hasil survei terbaru atau bahkan tren elektabilitas diantara Ganjar dan Prabowo terakhir. Ini mengingatkan kembali kepada Pilpres 2014. Waktu itu Jokowi start leading unggul duluan. Tapi kemudian waktu itu Pak Jokowi dihantam fitnah sana-sini oleh Kubu Prabowo. Termasuk lewat obor rakyat lah yang mengatakan Jokowi anak PKI dan lain-lain. Yang membuat elektabilitas Jokowi sempat menurun. Sempat landai. Tapi sekali lagi itu kemudian terjawab oleh kepercayaan rakyat yang menunjukkan elektabilitas Jokowi itu naik lagi. Mereka ke dalam semua survei kemudian bilang ya Jokowi pilihan kami. Ini juga yang terlihat di Ganjar hari ini. Survei Ganjar sempat meningkat tapi kemudian sempat melandai. Karena apa? Karena ya serangan-serangan dari Kubu Prabowo yang katanya mereka nggak ngukul lagi. Tapi tetap ngukul kok banyak banget bisa ditemui isu-isu yang mendiskreditkan Ganjar Pranowo. Kayak misalkan katanya Ganjar koruptor EKTP yang padahal tidak terbukti. Kayak misalkan isu lainnya soal video porno lah dan lain-lain. Yang itu memang sengaja dialamatkan kepada Ganjar. Termasuk framing bahwa Ganjar sekadar petugas partai. Ganjar sosok yang sombong. Yah itu memang berdampak. Tapi sedikit Ganjar hanya melandai sejenak. Tapi kemudian rakyat kan melihat kembali. Dan akhirnya disitu Ganjar ribon. Gaspol lagi bos. Sementara Prabowo ya balik lagi kayak lagu boneka India tadi. Cuman bisa dipandang nggak bisa dipegang. Apalagi dibawa pulang. Apalagi mimpin Indonesia. Nah disinilah rakyat kembali menjadi kunci. Dan kita nantikan gimana perjuangan Ganjar Pranowo maupun Prabowo untuk kemudian menjadi yang paling dicintai rakyat. Yuk kita nantikan bersama. Bye.